Pendekar yang berbudi jilid 16. Tetapi kedua nona itu bagaikan sedang kalap, dengan tangan yang lain, berbareng mereka menghajar si anak muda, hingga pemuda itu merasa nyeri. Inilah aku, perkong dia berseru. Kenapa kalian memugah aku? Kedua nona itu sama-sama mengawasi, muka mereka menjadi merah. Mereka jengah. Perkong lantas melepaskan genggamannya. Kita adalah kawan sendiri katanya. Aku minta kalian jangan salah paham. Tianhang mengawasi lawannya, terus ia menatap si pemuda, hingga ia mengucapkan sesuatu, bibirnya sudah bergerak, tapi tak jadi. Setelah itu mendadak ia mengangkat kaki dan lari kabur. Perkong terkejut dan heran. Hendak ia lari menyusul, untuk mencegah, tapi mendengar suara tertawa-tawar dari Pui Hui hingga ia membatalkan niatnya itu. Kakak Pui, ia lantas menanyasi nona, kenapa kakak berkelahi dengan nona itu? Dia juga. Cis Pui Hui berludah sebelum orang bicara habis, terus ia memutar tubuhnya dan lari pergi, seperti Tianhang tadi. Perkong melengak, hanya sedetik ia pun lari menyusul. Pui Hui nampak mendongkol sekali, ia lari bagaikan terbang, tetapi ia bukanlah lawan si anak muda. Dalam tempo yang pendek ia sudah tersusul dan didahului, hingga jalannya tercegat. Tapi ia tidak mau berhenti, begitu terhadang, ia memutar tubuh dan lari terus. Hal itu terulang beberapa kali. Begitulah mereka main saling kejar bolak-balik. Akhirnya si anak muda berhenti berlari dan menarik napas mas Gul. Ah, apakah salah ku tanyanya pada diri sendiri? Kenapa mereka berdua nampaknya sangat mendongkol terhadapku? Sampai mereka tak sudah bicara. Selagi ia mengeluh itu, tiba-tiba Perkong mendengar tawa dingin di belakangnya, disusuli kata-kata, Kalau kepala sudah pindah dari bongkol leher barulah kau tahu kesalahanmu. Kaget si anak muda, segera ia menoleh. Maka ia lihat Pui Hui yang entah kapan sudah kembali. Nona itu berdiri diam, sikapnya tawar. Oh, kakak kata si anak muda, terkejut berbareng girang. Apakah artinya kata-katamu ini? Hilang mendongkolnya si Nona. Ia tertarik dengan panggilan kakak itu. Manis kedengarannya. Ingat ia akan peristiwa di Siang Jiao. Tapi ketika ia bicara, suaranya masih tawar. Hektometer demikian suara itu. Kau benar-benar dungu. Mari, aku tanya dahulu padamu. Tadi kau menyebut-nyebut bahwa kita adalah orang-orang sendiri. Sekarang kau jawab, tahukah kau siapa dia itu? Dengan dia Pui Hui maksudkan Tian Hong. Si anak muda melengat. Pertanyaan itu membuatnya bingung. Ia memang tidak tahu asal-usul Nona itu. Sebenarnya aku tidak tahu jelas siapa dia, sahutnya kemudian, tetapi dia bersama kakaknya pernah menolong aku. Aku menganggap dia orang baik-baik. Hektometer sahut si Nona dingin. Wajahnya pun menjadi sungguh-sungguh. Sekarang jawablah pula. Apakah Tian Leong Pang itu? Adakah partai itu suatu partai besar dan lurus? Tian Leong Pang adalah partai sesat dan jahat sahut si anak muda cepat. Mendengar itu parasnya si Nona sedikit reda. Sekarang satu pertanyaan lagi, katanya. Nona serbab putih itu ada menjadi orang Tian Leong Pang. Nah coba bilang, dia baik atau buruk? Pertanyaan itu membuat pekong bungkam. Suatu pertanyaan yang diluar dugaannya. Tian Hang orang Tian Leong Pang, partai naga langit. Ah, kak, bagaimana kau tahu dialah orang Tian Leong Pang? Dia tanya. Tak senang pui hui karena si anak muda masih menanya terang-terangan padanya. Itu artinya kurang percaya. Tapi toh menjawab, ketika tadi aku bertempur, sahutnya, bukankah di situ ada empat orang yang berdiri menonton? Bukankah mereka itu orang-orang Tian Leong Pang? Merekalah empat hiocu dari Tian Leong Pang. Tapi ada hubungan apakah mereka dengan Nona si Tian itu? Mereka itu menjadi orang-orang satu partai. Kenapa kau masih tanyakan ada hubungan apa di antara mereka? Pastilah hubungan partai. Pekong terdiam. Ia terdesak. Tapi ia ingat kebaikan Tian Cheng dan Tian Hong. Pikirnya, biar mereka orang Tian Leong Pang, aku tak peduli. Kakak beradik itu baik hatinya, perbuatan mereka perbuatan orang-orang lurus. Andai kata benar mereka menempatkan diri di dalam partai itu, bukankah mereka sendiri mirip si bunga sereja yang keluar dari lumpur tetapi toh tak kotor melainkan putih bersih? Bukankah juga ada pepatah yang mengatakan, kalau seorang bunga raja merubah diri menjadi orang baik-baik, dia melebih wanita yang tersesat? Dahulu pun aku beranggapan keliru terhadap Puihwi. Terhadapku kiranya dia berlaku baik sekali, dia berlaku jujur. Tapi, walaupun memikir demikian, tidak mau pekong mengutarakan hal itu terhadap Puihwi, ia khawatir si Nona bisa salah paham hingga urusan menjadi runyam. Sungguh, kakak, aku tidak mengerti, akhirnya ia berkata. Dalam hal ini aku ingin kakak memberikan penjelasan kepadaku. Sambil berkata, pekong memberi hormat pada si Nona. Melihat lagak orang. Nona Puihwi tertawa. Nah, duduklah, katanya, nanti aku ceritakan dari awal mulanya. Pekong menurut, maka mereka berdua duduk berhadapan di tempat itu. Ia lantas memasang telinga mendengarkan penuturan si Nona. Setelah berpisah dari pekong di siang jauh itu, Puihwi terus pulang seorang diri ke Kim Leng di mana ia melaporkan kepada P.B.L.O. tentang kat Itong telah dibawa kabur oleh B.E. Hang Soat Li. Mendengar itu, gurunya itu segera berangkat pergi. Ia tidak turut gurunya itu. Ia pun tidak berdiam lama di rumah. Lantas ia ingat pekong di kusan bukankah pekong pergi seorang diri. Ia mengkhawatirkan anak muda itu karenanya terus ia berkemas, setelah menitipkan rumah, ia lantas berangkat dengan menunggang burungnya. Hari itu ia baru saja sampai di siang jang. Ingin ia mencari tahu keadaan dalam diri Tian Leong Pang. Maka seorang diri dia mendaki gunung kusan di tengah jalan pegunungan itu, ia dirintangi. Maka bertempurlah mereka. Sebenarnya Puihwi tak usah kalah dari keempat Hyo Chu itu, kalau toh mereka jadi bertempur seru dan lama, itu disebabkan orang-orang Tian Leong Pang itu berkelahi merupakan semacam tin, barisan istimewa, hingga mereka jadi sulit dirobohkan tengah mereka bertempur. Tiba-tiba muncullah Tian Hong. Datangnya dia itu menyebabkan pertempuran tertunda. Puihwi tidak kenal nona itu. Ia terpaksa diam dan menanti. Tian Hong melirik nona Puih, terus dia tanya keempat Hyo Chu, bukankah barusan ada seorang muda berpakaian putih bersama seorang imam tua berjubah merah yang mendaki gunung? Salah satu Hyo Chu, yang menjadi pemimpin berdiri tegak dengan hormat. Ya, kira-kira satu jam yang lalu, dia menjawab. Mendadak Tian Hong gusar. Kenapa kamu tidak merintangi mereka bentaknya? Hyo Chu pemimpin itu menjawab hormat. Kami memang hendak menghadangnya, namun di saat kami hendak mencegat, tiba-tiba Nia Po Sin datang dengan membawa bendera kuning kecil dari Hu Hoat dan dia mengatakan bahwa Hu Hoat memerintahnya untuk menyambut tamu-tamu yang terhormat. Maka itu kami terpaksa membiarkan dia mengajak pergi. Mendengar percakapan itu, tahulah Pui Hui bahwa Nona itu orang Tian Liong Pang juga dan menerka bahwa si Nona pun mau menghalang-halangi Pekong dan Cie Jam To Jin, karenanya ia menjadi mendongkol. Lantas ia berkata dingin, ah, perempuan. Rendah, kiranya kau juga tergolong dalam partai Jahanam itu. Sekarang hendak aku lihat berapa tinggi kepandayanmu dan sembari mendamprat itu, ia berjalan mendekati. Tian Hong seperti ada mempunyai urusan lain. Ia mengawasi keempat Hyo Chu sambil memerintahkan, usir dia pergi. Setelah itu ia berlompat untuk berlalu dari situ. Tapi Pui Hui tidak mau melepaskannya. Segera ia menyerang, bahkan terus saja ia mendesak, hingga Nona itu mesti melayaninya. Maka terjadilah pertempuran yang seru itu. Setelah menutur sampai di situ maka dengan sengit Nona Pui menambahkan, orang lain memikir untuk membinasakanmu, sungguh lucu kau justru menganggapnya sebagai orang baik. Mungkin sesudah nanti kau rebah di dalam peti mati barulah kau percaya padaku. Pekong menjadi bertambah bingung. Ia percaya Nona ini, tetapi ia toh heran. Tak mungkin Tian Hong mencelakakan padanya. Terang-terang Nona itu sudah menolongnya. Ya, ia bukan dicelakakan, tapi ditolong. Seperti Tian Cheng, Nona itu pernah melepas budi besar terhadapnya. Bahkan Tian Cheng telah memberikan pek buah oko kepadanya hingga sekarang ia jadi gagah perkasa, sebab dengan bantuannya buah mujizat itu ia menjadi berhasil mempelajari kitab Nggo Kim Keng. Kalau mereka kakak beradik benar-benar orang Tian Liong Pang, buat apa mereka membantu? Aku pikirnya. Kenapa mereka justru menentang partai mereka sendiri? Bukankah Tian Cheng pernah membuka rahasia isyarat gelap dari partainya membantu Hotong memasuki daerah terlarang dari Heik Bong Tong? Toh Pui Hui berbicaranya dengan bersungguh-sungguh. Sekian lama Pekong menjadi bingung karenanya, sampai tiba-tiba ia ingat sesuatu. Ia memang cerdas sekali. Bukankah Tian Hang datang untuk mencegah aku memasuki tempat berbahaya demikian ia ingat. Karena itu dia telah datang dan menegur para Hiocu itu. Hanya, dengan perbuatannya itu, terang sudah bahwa dia benar-benar orang Tian Liong Pang. Bagaimana ini? Orang Tian Liong Pang menentang Tian Liong Pang cuma karena hendak menyelamatkan aku? Ah, tengah anak muda ini berada dalam keadaan serba salah itu, mendadak ia dikejutkan bentakan nyaring merdu, wanita hina, jangan kau menyembur orang dengan darah ia lantas menoleh, maka ia lihat Tian Hang sudah berada di antara mereka lagi. Entah kapan datangnya nona itu, hingga dia telah mendengar kata-katanya Pui Hui, yang membuat hatinya menjadi panas dan mencaci nona Pui. Tian Hang berdiri di atas sebuah batu karang sejauh dua tombak dari mereka, dia tampak gusar dan keren sekali. Dia mengawasi bengis kepada Pui Hui. Lantas saja pekong berlompat berniat menghampiri nona itu. Kaulah si wanita hina-hina, terdengar nona Pui balas mendamprat. Apakah kau kira aku memfitnahmu hingga kau penasaran? Hektometer. Tian Hang melengak. Hanya sejenak, segera dia menghunus pedangnya. Jangan banyak bicara bentaknya. Mari kita mengambil keputusan dengan ujung pedang kita. Pui Hui menyambut tantangan itu, apalagi di depan pacarnya. Karena sepasang gadanya telah dirampas Pui Hang Soat Li, ia terpaksa menghunus pedangnya. Tadipun ia menggunakan senjata tajam itu. Aku Ang Weehwi ia berkata keras. Aku telah malang melintang laksaan Li dan telah menemui tak sedikit jago-jago dari tiga gunung dan lima bukit. Apakah kau kira aku dijeri padamu? Kaulah si manusia hina. Kau hendak mencelakakan orang tetapi kau sangkal niat busukmu itu. Bukan main panas hatinya Tian Hang, ia telah didamperat di depan pacarnya walaupun itu hanya baru dalam perasaannya sepihak, sebab Pekong memikirnya lain. Maka ia pun membentak, terus ia melompat maju mendahului menyerang Pui Hui. Tapi Pekong sudah maju. Tubuh anak muda itu berkelebat, cepat luar biasa ia sudah berada di depan si Nona. Tangan si Nona lantas ditangkapnya, hingga mudah saja ia merampas pedangnya. Bukan main berdukannya Tian Hang, ia menjadi sedih sendiri, sedih dan penasaran. Ia menangis tetapi ia berkata sengit. Bagus. Kau jadi percaya perkataannya perempuan hina itu. Kau membantu dia menghina aku. Dasar aku yang bermata buta hingga aku berkenalan dengan kau manusia tak berbudi. Adik Tian Pekong berseru bingung. Adik. Belum sempat ucapan itu dilanjutkan, mendadak Tian Hang sudah menjejak tanah lari kabur. Tapi Pui Hui mendahului berlompat menghadang. Bagaimana, eh tegurnya sambil tertawa dingin, mengegek. Apakah kau tidak mau pegang kata-katamu? Kau tidak memegang lagi pedangmu, baik akan aku layani kau dengan tangan kosong. Berkata begitu, Ang Wee Hui memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Tian Hang sedang gusar dan berduka dengan berbareng, menghadapi sikap menentang dari saingannya dalam asmara itu, makin meluap ke mendungkolannya. Lantas saja ia berlompat maju, sebelah tangannya diluncurkan. Ia menusuk dengan dua buah jari tangannya yang menjadi sasaran ialah kedua biji matanya saingannya. Pui Hui sudah siap sedia, mudah saja ia mengelit dirinya, lalu membalas menyerang. Dari samping, ia menendang dengan Ku Ho Chiang Han, burung jenjang yang mencil sendirian menerjang hawa dingin. Tendangannya mengarah ke perut si nona di depannya itu. Sudah ternyata kepandaian kedua wanita itu berimbang satu dengan lain, maka itu bisa dimengerti jikalau mereka terus saja bertarung dengan seru sekali, apalagi sekarang mereka masing-masing tengah dipengaruhi rasa jelus dan cemburu. Pula, di depan si anak muda mereka hendak pertunjukan kepandaiannya. Tinggallah si anak muda yang bingung bukan main. Ia tak menghendaki pertempuran itu, lebih-lebih ia tak ingin salah seorang nona itu nanti mendapat luka mungkin luka parah mengingat kedua pihak sedang mengumbar hawa amarahnya. Terpaksa ia mesti menyelak pula, guna menghentikan pertarungan itu. Segera terlihat satu bayangan putih mencelat maju, disusul dengan satu suara beradunya kaki dengan tangan. Itulah pekong, yang kontan kena tertendang pui hui, hanya tendangan itu mengenai tangan si anak muda yang mencoba mengelakkan kaki orang, agar kaki itu tidak mencelakakan Tianhong. Nona pui menjerit kaget, kakinya terus terasa kaku dan lemas, tidak ampun lagi ia terjatuh duduk sendirinya. Di luar dugaannya, ia telah kena menendang satu sasaran yang keras sekali, hingga kakinya menjadi kalah kuat. Pekong terperanjat. Tidak disangkanya bahwa tangannya demikian tangguh. Dengan segera, ia lantas berjongkok, untuk membangunkan si Nona. Ia pun hendak memohon maaf, karena perbuatannya itu bukan perbuatan sengaja. Pui mendadak si Nona berludah di saat anak muda itu berjongkok. Sebab hatinya menjadi sangat panas, karena ia menyangka anak muda itu hendak membelai Tianhong. Ia tadinya mengira, setelah ia memberikan keterangannya, anak muda itu akan berpihak kepadanya. Minggir ia pun membentak. Siapa sudi kau tolong? Terus ia bangkit bangun dan menambahkan. Kau, orang tak tahu adat. Kau memihak kepadanya, ya, kau lihat kelak di belakang hari. Saking pepat pikirnya, Nona pui lantas menutupi mukanya dan menangis. Maaf, kakak, kata pekong, yang menjadi masgul sekali, barusan aku kesalahan. Menangkismu. Kau ketahuilah, dia bukanlah seorang jahat, di sini mesti terselip salah paham. Baiklah kita berbicara dahulu biar jelas. Urusan sudah jelas kata pui hui sengit. Berbicara begitu, ia dapat berhenti menangis. Mana ada orang baik di dalam Tian Liong Pang aku lihat, sebelum nyawamu hilang nanti, belum mau kau percaya padaku. Tian Hang sebaliknya tertawa dingin. Orang tak tahu malu, katanya tajam. Siapa yang mau percaya padamu? Kembali pekong menjadi bingung. Habis berkelahi, orang mau bertengkar mulut. Kakak berdua, janganlah kalian berselisih, ia lantas datang menengahi. Ia mengawasi kedua nona itu silih berganti. Kalian keduanya baik sekali terhadapku, kalian sudah melepas budi besar apalagi kakakmu, adik Hang, dia bagaikan orang yang telah menghidupkan aku. Aku percaya salah paham di kusan ini mesti ada sebabnya dan sebab itu harus kita cari. Kakak hui harapka sudi mendengarkan dahulu keterangan adik Hang. Pui hui diam, juga Tian Hang. Nona Tian tidak berkeberatan untuk menuturkan duduknya persoalan. Ia datang sengaja guna melindungi atau menolong pekong. Hanya ia malu akan berbicara di depan pui hui, Nona yang menjadi saingannya dalam urusan kejar-mengejar pacar. Kepada pekong sendiri ia masih jengah untuk mengutarakan cintanya apalagi membeberkannya di depan seorang wanita lain. Karenanya, ia menjadi berdiam saja, ia berdiri bengong. Pui hui berdiam tetapi ia mengawasi bergantian kepada pekong dan Tian Hang. Lah barusan mendengar pekong menyebut budi, katanya Tian Hang pernah menolongnya, lebih-lebih Tian Cheng, kakak Nona itu. Pekong pun memanggil adik pada si Nona. Ia menjadi bingung sendirinya. Kalau pekong dan Tian Hang telah mengikat janji, apa yang bisa diperbuat olehnya? Ia hanya baru menyukai, mencintai setiap kepada pemuda itu. Mereka berdua belum pernah menjanjikan apa-apa. Mana bisa ia berkeras menegur si anak muda? Ia menjadi serba salah. Toh ia penasaran. Maka tak dapat ia menguasai dirinya. Terus ia mengawasi Tian Hang dan mendam peratnya, wanita hina. Jangan kau jadi berkepala besar karena ada orang yang akan menjadi tulang punggungmu itu, dengan karena itu kau berniat menghina orang. Aku bilang terus terang, meski kalian berdua bekerja sama mengetung aku, aku tidak takut, aku pui hui, aku berani mengadu jiwaku. Ya, hendak ku runtuhkan dua buah gigimu. Pekong terkejut. Pui hui seperti sudah kalap. Ia telah dibawa-bawa. Hebat. Oh, kak serunya, bingung. Kakak hui, aku minta janganlah kak salah mengerti. Tian Hang juga mendongkol karena pekong diseret-seret dalam perselisihan mereka. Akan tetapi ia merasa hatinya manis. Orang telah mendesakan si anak muda ke pihaknya. Di samping itu ia malu juga. Siapakah yang takut padamu? Ia berkata keras. Lantas ia maju, untuk menyerang nona itu. Ia menggunakan tipu silat Iliong Temjiao, naga di dalam mega mengulurkan kukunya. Sasarannya ialah sepasang buah dadanya pui hui. Melihat datangnya serangan berbahaya itu, nona pui mengelakan tubuhnya dengan melenggak terus berjumpalitan. Berbareng dengan itu, sekalian ia melayangkan kedua kakinya. Ia berkelit sambil menyerang, suatu tipu yang membahayakan lawan. Tian Hang terkejut. Karena di samping serangannya yang gagal, hampir ia terdepak mukanya dengan kedua kaki lawannya itu. Syukur ia awas dan gesit. Ia sempat berkelit mundur. Tapi ia pun gusar. Kau mencari mampus bentaknya. Dan ia menyambar kedua kakinya nona pui. Pui hui kaget sekali kalau kakinya kena terpegang, kedua kakinya itu bisa dipentang. Hebat sekali. Ia bakal mendapat celaka berbareng malu. Maka itu dengan sebat ia meneruskan menarik kembali kedua kakinya, setelah itu ia terus mundur sendirinya. Selama kedua kakinya terangkat, kedua tangannya menekan tanah hingga ia seperti berdiri dengan kedua tangannya itu. Selekasnya kedua nona memisahkan diri. Pekong segera mencelat ke tengah-tengah di antara mereka itu. Kemudian ia menghadapi Tianhang sambil memohon, adik yang baik, sudilah kau mengalah terhadap kakak pui. Panas hatinya pui hui mendengar si anak muda memanggil orang adik yang baik. Di dalam sekejap itu juga sebelah tangannya melayang ke mukanya si pemuda. Tianhang terhalang Pekong. Tak dapat ia menangkis tetapi ia mencobanya. Yang sulit ialah Pekong. Hendak ia menangkis, namun khawatir tangannya pui hui kesakitan seperti tadi. Sebaliknya, untuk menyingkir, ia tidak bisa. Menyingkir berarti Tianhang terancam bahaya. Sementara itu Sang Tempo tak dapat menanti. Maka juga tangan si nona mengenai sasarannya, tapi bukan sasaran yang tepat, hanya tubuhnya si anak muda. Bagaikan balok roboh, demikian tubuh Pekong bertolak keras, tetapi karena di sisinya ada Tianhang tubuhnya menubruk nona itu, hingga si nona pun terpelanting. Maka sama-samalah mereka roboh sejauh satu tombak lebih, tubuh mereka saling tindih. Pui hui terkejut, ia lantas lompat menyusul, bukan untuk meneruskan menghajar Tianhang hanya untuk mengulurkan tangan memegang tubuh Pekong untuk dibangunkan. Tapi si anak muda, yang malu telah menindih Tianhang, lantas berlompat bangun, hingga ia tak usah dibantu nona pui. Mukanya menjadi merah. Ia mengawasi pui hui dengan wajah yang likat, kemudian ia lekas-lekas berpaling kepada Tianhang untuk berkata perlahan, adik, maaf ia pun membungkuk, berniat membangunkan nona itu. Muka nona Tian menjadi merah. Ia malu untuk dibangunkan oleh pemuda itu. Memang ia sudah jengah terlebih dahulu. Sebaliknya, ketika ia melihat pui hui di sisinya si anak muda, hatinya menjadi panas. Minggir bentaknya. Kau sengaja membiarkan aku dihina dia. Kau masih berpura-pura menolong aku. Hektometer, terus ia berlompat bangun, dan menyerang pui hui. Nona pui berkelit, tetapi sebelah tangannya menyerang. Maka itu, kembali mereka bertarung lagi. Pekong berdiri tertegun. Tak dapat ia membantu salah satu pihak. Ia tidak mengerti kenapa kedua nona itu menjadi demikian marah satu sama lain. Adakah itu karena dia? Mereka tidak dapat dimengerti, bahkan mereka bergusar. Ah ia menyesal diri. Lalu ia ingat bahwa Hongo P.H.E. telah membenci. Padanya. Selamanya ia tidak tahu. Ia tak dapat mencari kesalahannya sendiri karena ia merasa tak pernah berbuat salah. Tiba-tiba terdengar satu suara keras. Suara itu membuat terkejut dan sadar si anak muda. Ketika ia mengawasi kepada kedua nona, baru saja mereka itu merenggangkan diri. Tianhang terpental dua tombak, terus jatuh tersungkur. Pui hui terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, hampir roboh. Tetapi selekasnya ia maju pula, berniat menyerang lagi. Pekong berlompat maju menghadang. Celaka Tianhang kalau dia diserang selagi duduk tak berdaya itu. Kakak hui, katanya, memohon, ampunilah dia. Bukankah di antara kalian tidak ada permusuhan? Pui hui tak menyangka anak muda itu masih mau melindungi saingannya. Ia mendelik terhadapnya dan berkata dengan sengit, Bagus perbuatanmu, ya dan lantas ia berlari pergi. Pekong mengawasi, ia menghala napas panjang. Dalam pertarungan paling belakang itu, kelincahan Tianhang berkurang. Itu disebabkan tadi waktu ia roboh tertindih. Pekong punggungnya terbanting keras, rasa nyerinya tidak segera lenyap. Begitulah ketika melayani pula pui hui, meskipun ia menggunakan seluruh kepandainya, ia kalah gesit, hingga serangan yang terakhir itu tak dapat dihilangkan sepenuhnya, hingga ia terpental jatuh. Tapi ditanya Pekong hatinya panas. Siapa sudi ditanya oleh mukatannya sengit, matanya berputar. Minggir. Lalu si nona menggerakkan tubuhnya untuk bangkit, tapi baru berdiri, ia sudah roboh lagi. Pekong segera memegang tubuh si nona, dan didudukan kembali. Lu kamu parah, adik, katanya perlahan. Lalu ia berjalan menghampiri Tian Hong. Nona itu mengernyitkan alis, kedua tangannya mendekap dadanya. Tampak dia sangat menderita, sebagaimana mukanya meringis menahan sakit. Bagaimana, adik Hong tanya si anak muda, yang terus duduk di sisinya. Janganlah kau bergusar menuruti tabiatmu, baik kau beristirahat dahulu. Bagaimana kalau aku membantu kau meluruskan pernafasan dan jalan darahmu. Pemuda ini berbicara dengan ragu-ragu, ia khawatir nanti dapat hadiah yang berupa bentakan pula. Masih nona itu panas hatinya. Ia tahu orang bermaksud baik, tapi hatinya toh mendongkol. Kalau kau benar begini baik hati, katanya, kenapa kau tadi berpeluk tangan, menonton saja di pinggiran. Kenapa kau tidak membantu aku? Tak puas perkong. Ia sudah mengalah dan merendah terus, masih ia tidak mendapat muka. Rupanya orang tetap tidak mengerti atau tidak mau mengerti akan kedudukannya yang sulit. Habis bagaimana ia harus berbuat? Begini salah, begitu salah. Tapi, biar bagaimana, ia harus sabar. Mungkin aku salah, katanya perlahan, tetapi itu bukanlah karena aku sengaja. Aku minta kau jangan sesalkan aku. Mari lebih dahulu aku. Minggir bentak si nona. Ia tetap panas hati karena orang tidak mau mengaku salah seluruhnya. Jangan kau pedulikan aku lagi, perkong tetap menyabarkan diri. Ia memang lemah lembut. Ia memungut pedang si nona dan dimasukkannya ke dalam sarungnya, lalu ia mendekati telinga nona itu dan berkata seperti separoh berbisik, Adik Hang, apakah kau juga tak dapat memaafkan aku? Tidak ada jawaban, tidak juga ada gerakan dari si nona. Nona itu berdiam, juga tidak menentang. Bukan main maskulnya si anak muda. Tak dapat ia berpura-pura, maka ia berbangkit perlahan-lahan, sambil menarik nafas dalam-dalam. Benarkah aku bersalah katanya seorang diri? Benarkah? Kenapa mereka itu begini membenci aku? Tandatanya ia menoleh kepada nona itu, lantas ia berjalan, berlalu dari situ. Tapi baru saja beberapa langkah, ia sudah menjadi kaget. Ia mendengar jeritan tertahan di bakangnya, hingga mesti memutar tubuh untuk menoleh. Lantas ia menjadi kaget sekali. Tian Hang roboh terkulai. Dengan satu loncatan pesat, perkong tiba di sisi si nona. Tian Hang rebah dengan metu, tertutup rapat, di depannya ada darah hitam gelap yang baru saja dia muntahkan. Ketika tubuhnya diraba, tubuh itu dingin, sedangkan napasnya berjalan pelahan sekali. Perkong segera memondong tubuh nona itu. Ia melihat sekitarnya, lantas ia lari ke sebuah gua di mana mereka akan berlindung dari serangan angin. Di situ ia letakkan Tian Hang, terus ia menotok menutup jalan darah Hian Kuan. Setelah itu dengan sebat ia membuka baju si nona dan terus menotok dengan ilmu Kim Ki Tok Siok, ayam emas mematuk gabah. Ia menotok dan menekan pelbagai jalan darah Tiong Kek, Tan Tian, Sim Kam, Kie Bun dan Pek Bu E. Ia menguruti guna meluruskan pernafasan. Tak lama maka Tian Hang merasa ada hawa hangat dari tangannya si anak muda tersalurkan ke tubuhnya, mulai masuk di jalan darah Tiong Kek, terus tersalurkan lagi ke kedua Nadi Jim Tok, yang berakibat ia merasa tubuhnya lega. Ia terus menutup rapat kedua matanya karena malu, tetapi ia membiarkan si anak muda mengurutinya terus. Masih Pekong melanjutkan care pertolongannya, ketika sudah lima kali, ia heran bahwa si nona masih belum juga sadar dan pingsannya. Seorang diri ia berkata seperti menggerutu, heran. Menurut keterangan di dalam kitab, cukup dengan tiga kali, orang akan sadar dan luka orang akan lantas sembuh. Kenapa nona ini masih pingsan terus? Apakah aku salah menotok dan mengurutnya Tian Hang dengar suara itu? Tolol katanya di dalam hati. Mau atau tidak, ia bersenyum sendiri. Pekong berkata-kata sambil mengawasi si nona, maka itu ia dapat melihat si nona bersenyum. Hektometer, aku tahu katanya di dalam hati. Kiranya nona itu tengah menggodanya. Karena ini, ia lantas main kayu juga. Dia nakal, baiklah lalu sengaja ia mengoceh pula seorang diri, ah, mungkin hidungnya adik Hang masih mampet. Tiga kali aku mengurutinya, dia belum siuman juga, malah sampai lima kali dia masih dam saja. Nanti aku cari batang rumput buat mengorek hidungnya, asal dia dapat bersin, itu artinya dia tertolong, baginya tak ada ancaman bahaya lagi. Tian Hang mendengarkan, ia berdiam terus. Ia merasa bagaimana anak muda itu mulai merapihkan bajunya. Samar-samar ia melihat tubuh pemuda itu bergerak. Ia menerka orang benar-benar hendak mencari batang rumput, tentu saja ia tidak mau hidungnya nanti dikilik. Maka lekas-lekas ia menggerakkan tubuhnya bangun dan berduduk, sedangkan dari mulutnya segera terdengar suaranya yang merdu. Kau, kau mau bikin apa? Apa belum cukup kau permainkan? Aku pekong tertawa. Adik yang baik katanya, justeru akulah yang dipermainkan kalian. Maka itu sekarang bolahlah sudah kau memaafkan aku mendengar perkataan kalian itu, kembali timbul rasa tak senangnya Tian Hong. Ia berkata di dalam hatinya, untuk kepentinganmu aku telah menempuh bahaya, aku sampai tak gentar lagi bertentangan dengan tak sedikit orang, tetapi toh kau menyamakan aku dengan wanita hina itu, ia lantas ingat pada Puihui. Maka ia berkata sengit. Orang yang permainkan kau, Chuan Pek, yang terhormat, bukankah dia sudah mengangkat kaki pergi dari sini? Orang semacam aku, yang asal turunan rendah, maka dapat aku bermain-main dengan seorang tuang yang terhormat? Pekong terkejut. Tidak disangka, selagi ia bergurau, si nona bergusar. Oh, adik yang baik, katanya sambil menjura, jangan kau membuat aku merasa tersiksa, sebenarnya dimanakah kesalahanku? Aku minta sukalah kau tunjukkan dengan jelas. Aku minta janganlah kau menongkol atau bergusar. Kalau benar aku bersalah, nah, hajarlah aku. Tianhang melihat orang bersusah hati, tanpa terasa ia tertawa. Hektometer, siapakah yang mau menghajar kasih kepala kerbau katanya? Puas juga Pek, Kong melihat ia dapat membuat orang tertawa. Legalah hatinya. Kemarin surat di dalam penginapan, adakah kau yang sengaja menulisnya? Adik ia tanya. Tianhang tidak menjawab, ia hanya tertawa. Kau jawab dulu, kau percaya atau tidak aku orang Tianlong Pang tanyanya. Pekong mengawasi, otaknya bekerja hatinya memikir. Tianlong Pang terdiri dari orang-orang jahat, dapatkah mereka menerima kau, adik, kau yang berbudiluhur? Ia balik bertanya. Sebaliknya, andai kata benar kau lah orang Tianlong Pang, aku peduli apa. Terhadapmu Pekong akan bersikap tetap teguh. Ada budi harus dibalas dengan budi. Saya umpama, kakakmu itu, dia begitu jujur dan gagah, sekalipun Tianlong Pang sangat jahat, dia bakal tak kerugian sedikit juga. Mendengar kata-kata itu, beberapa kali air mukanya Tianhang berubah, sebentar pucat sebentar merah. Ketika ia mendengar disebutnya kata kakakmu itu, sekonyong-konyong saja ia bertanya. Kakak Kong, kau kenal Tiancheng? Ditanya begitu, Pekong menjadi heran hingga ia menatap si Nona. Bagaimana aku tidak kenal dia-dia balik bertanya pula. Kakakmu itu sudah menempuh hancaman bahaya besar, dengan menempuh bahaya itu dia telah menolong jiwaku. Malahan buah-buah aku yang aku bikin hilang, dia telah mengembalikan padaku. Orang lain siapakah yang dapat berbuat baik demikian terhadapku? Maka itu budinya terhadap aku sama dengan ia telah menghidupkan aku pula dari kematian, budi itu besar bagaikan gunung. Adik, biarpun Pekong sedang tidur atau bermimpi tidak nanti aku melupakan kakakmu itu. Tianhang tertawa. Coba tolong pinjamkan kopiahmu padaku, dia minta. Pekong merasa aneh. Walaupun demikian ia menurunkan kopiah dari kepalanya, kopiah yang biasa dipakai pemuda pelajar. Lantas ia menyerahkannya. Sementara itu Tianhang telah menggulung rambutnya di atas kepalanya, setelah ia menyambut kopiahnya si anak muda, terus saja ia letakkan di kepalanya, dipakai dengan rapi. Setelah itu ia tertawa dan bertanya, nah lihatlah, ini siapa? Pekong senantiasa mengawasi nona itu, tatkala ditanya, ia menjadi berdiri tertegun. Tapi cuma sedetik, ia lantas saja berseru dengan kegirangan luar biasa, oh kiranya kaulah Tianhang dan lupa bahwa orang di depannya itu seorang gadis remaja. Ia mementang kedua belah tangannya, menuruk dan merangkulnya erat-erat. Hai! Hai si nona berseru, mukanya merah. Masih kau tak mau lepaskan tanganmu? Pekong tersadar, lekas-lekas ia melepaskan rangkulannya, terus ia berdiri diam, matanya menatap wajahnya si nona yang demikian halus dan cantik. Tianhang menanggalkan kopiah itu dan mengembalikannya. Selagi mengulurkan tangannya, ia melihat matanya si anak muda menatap tajam padanya, tanpa merasa ia menjadi likat, mukanya menjadi merah lekas-lekas ia tunduk, tetapi mulutnya membilang, eh, mau apa kau mengawasi aku saja? Pekong menghela nafas perlahan. Aku sedang bingung, sahutnya perlahan, aku tidak tahu bagaimana aku harus membalas budengmu ini, tiba-tiba ia ingat sesuatu, maka lantas ia menyambung. Ah, adik! Kalau begitu peristiwa dicipliki di mana di waktu malam kau telah melawan hian siut to jin dan di dusun itu orang memaksa aku menjadi pengantin, semua itu adalah sandiwaramu bukan? Nona itu tertawa geli. Siapa suruh wajahmu mirip sekali dengan wajahku dia berkata. Dasar jel kata pekong di dalam hati, hebat permainanmu ini, tapi tak mau ia berbantah pula. Ia tertawa dan berkata, peristiwa di dusun liu itu telah ku ketahui. Sekarang urusan rumput obat liongian cao itu. Maukah kau memberikan keterangan pada aku? Tianhang menatap. Sinar matanya hidup menandakan bagaimana girang hatinya. Urusan rumput obat itu katanya. Bukankah itu juga guna kepentinganmu? Ia diam sejenak, baru ia melanjutkan. Setelah aku lolos dari libatannya Tianlei Moli, di tengah jalan aku bertemu dengan Hong Ho Pehe. Hingga aku ketahui, untuk keperluan sakitnya pamanmu, kau membutuhkan pekbuah aku. Ketika itu aku menerkah sakitnya pamanmu itu tentulah disebabkan semacam racun. Pernah aku dengar bahwa pada 30 tahun yang lampau telah terjangkit penyakit panas serupa itu dan obatnya ialah liongian cao dicampur dengan semacam buah 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 ee. Karena itu, untuk membantu kau, ingin aku mencari obat itu. Pikirku, tidak perlu aku pakai pekbuah aku yang mujizat itu cukup kalau aku mendapatkan liongian cao. Maka aku lantas pergi ke kun lunsan mencari rumput itu. Aku telah pikir, pekbuah aku baiklah aku yang makan di luar dugaanku. Ketika aku kemudian tiba di Sip Hang Tin dan bertemu dengan Xiao Chou Kun, kiranya pamanmu itu sudah menutup metu dan kau sendiri sudah kembali ke Kie Hang Kok guna belajar silat. Aku pun lantas pergi pula ke lembah itu, mencari kau tetapi tidak dapat kutemukan. Karena itu, lantas aku pergi berkeliling kemana-mana. Secara kebetulan aku bertemu dengan Hian Su. Dia sangat mendesak aku hingga aku jadi berkeputusan tidak mau mengembalikan liongian cao padanya. Karena itu, aku jadi bentrok dan bermusuh dengannya. Mendengar cerita itu, pekong bersyukur bukan main. Kiranya adik Hang itu sangat prihatin terhadapnya, dia baik hati tak kalah dengan Xiao Chou Kun yang cuma lemah lembut dan mencinta. Nona ini bahkan gagah berani dan sudi berkorban untuknya. Karena Nona Tian menyebut Xiao Chou Kun, pekong menjadi ingat adik itu. Tahukah kau di mana adik Chou Kun sekarang? Ia tanya. Tian Cheng mendengar disebutnya adik Chou itu, suaranya si anak muda sangat prihatin, tanpa merasa timbulah iri hatinya. Diam-diam ia menghela nafas. Tapi ia menjawab, dalam perjalanan pulang ke Kusan, aku memergoki Kong Liang membawa lari Nona Xiao. Sedang aku memikir bagaimana aku harus menolong Nona ini, mendadak muncul seorang yang wajahnya bengis luar biasa, yang menghadang orang Si Hong itu. Sedang seorang kawannya lagi sudah lantas merampas Nona culikannya itu. Aku seraya terus dibawa lari dan sembelari-berlari pergi dia menganjurkan Hong Liang pergi ke Elo Oya Nia mencari Cheng Hong Seng Nia untuk meminta kembali Nona itu. Dua orang itu sangat ringan tubuhnya, sebelumnya. Belum habis kata-kata si Nona, tiba-tiba terdengar satu suara keras dan parau, sembari tertawa dia berkata, Oh kiranya begitu. Itulah hal yang membuat aku si orang tua tambah penglihatan dan pendengaran. Tian Cheng kaget sekali, mendadak saja dia berlompat bangun dan terus lari kabur. Pekong terperanjat. Tak ia sangka si Nona lari kabur seperti orang yang ketakutan. Adik Tian, tunggu ia memanggil ia pun hendak lari menyusul, Tapi dari balik sebuah batu, muncul seorang tua yang terus tertawa dan berkata dengan suaranya yang nyaring, Nah, Tuan, apakah kau masih menyangsikan kata-kataku si orang tua? Pekong mengenali orang tua itu, ialah Yan Kie Kie Su Hong Liang, Huhoat atau penegak hukum dari Tian Liyong Pang, Partai Naga Langit. Mulanya ia melengak, tapi cepat sekali ia sadar. Dengan sungguh-sungguh ia lantas menegur. Kau mengatakan Nona Xiao dirampas oleh Pek Gan Kui Ye, Kenapa Nona Tian mengatakan dia dibawa pergi oleh Cheng Hong Seng Ye? Hong Liang tidak menjawab, hanya saking heran dia berseru. Eh, Nona Tian, mendadak ia menghentikan perkataannya, Tapi segera pula ia menambahkan, Oh, aku mengerti sekarang. Apa katanya Nona Tian tadi, Aku telah mendengarnya karena kebetulan aku lewat di sini. Cheng Hong Seng Ye dan Pek Gan Kui Ye sama-sama tinggal di Elo Oya Nia, Maka itu terang sudah mereka berdua bersama melakukan perampasan itu. Pantaslah kalau muridku yang celaka itu tidak sanggup melayani mereka itu dan telah melepaskan si Nona. Lagi-lagi orang tua itu menarik nafas dalam-dalam hingga beberapa kali. Pekong mau percaya keterangan itu. Karena ia tidak perlu berurusan lagi dengan huhoat dari Tian Liyong Pang itu, Lantas ia lari meninggalkannya, Lari ke arah Tian Hong. Kabur tadi. Di dalam waktu sekejap saja ia sudah melalui 5 atau 60 li, Tetapi ia tidak mendapatkan Nona yang disusulnya itu. Ah tanda seru ia bergumam menyesal. Ia bagaikan kehilangan sesuatu. Ia pun heran si Nona demikian aneh. Maka ingatlah ia akan kata-katanya Pui Hui serta hal munculnya Hong Liang tadi, Yang membuat Nona itu kabur. Pasti benar dia adalah orang Tian Liyong Pang. Pikirnya, dalam hal ilmu silap dia lebih menang daripada beberapa Tong Chu dan Hyo Chu, Dan dalam kedudukan, agaknya dia lebih tinggi pula. Kenapa ketika melihat Hong Liang dia lari sifat kuping? Lantas pemuda ini ingat pula pada Hong Ho Pek Hei. Ah, jangan-jangan Nona Hong Ho pun tak menyukai aku sebab kenalan adik Hong ini, Pikirnya lebih jauh. Mengingat itu ia mendongkol berbareng merasa lucu juga. Pasti Pek Hei telah digodai. Terus Pekong berdiri diam, pikirannya kacau. Tengah ia berdiri bengong, tiba-tiba telinganya mendengar ringkik kuda yang keras sekali. Ia lantas mengangkat kepalanya dan dengan girang ia melihat Hotong tengah mendatangi bersama kuda putihnya. Hotong serunya sambil ia lari memapaki. Hotong pun melihat dan mendengar suara kawannya itu, girangnya bukan kepalang. Dia segera menahan kudanya, hingga kuda putih itu berhenti mendadak sambil meringkik keras hampir ia terjungkal dari atas kudanya itu yang mengangkat kedua kaki depannya sampai berdiri seperti manusia. Pekong berlompat maju akan menjamrit les kuda. Ah, kenapa kau menghentikan demikian mendadak katanya tertawa. Hotong bersenyum. Tiba-tiba dia menyambar lengan si anak muda dan berseru. Ah, benar-benar si Luman Rase itu tidak mendusai aku. Pekong heran. Tak keruan kawan itu berseru demikian. Apa katamu tanyanya? Hotong tertawa. Si Luman Rase itu, karena urusan kita, sudah bentrok dengan Citsengbong kata dia, kau tahu tidak urusan mereka itu. Pekong melengak. Dia mengawasi. Ajaran dua jurus ilmu silatmu itu sungguh berfaedahotong melanjutkan keterangannya. Telah aku gunakan itu terhadap Citsengbong yang menghadangku. Satu tinjukku membuat dia roboh hampir mampus. Syukur baginya, Kyubweeho keburu datang dan mencegah aku menghajarnya terlebih jauh. Lantas Kyubweeho menyadarkan Citsengbong, tetapi dia tidak kenal budi, hampir mereka berdua bertempur. Setelah Citsengbong berlalu, Kyubweeho bersamaku mencari kau. Kami. Tidak berhasil. Kau tidak diketemukan. Maka dia menganjurkan aku menyusul kau ke Kun Sandia pula telah menunjukkan jalan ke gunung itu. Dia sendiri pergi mencari kau dengan menuju ke arah yang berlainan. Di tengah jalan, aku dicurangi segala hantu pejajaran, baiknya aku ditolongi nona Puihwi, ia pun memberikan obat padaku. Dia berangkat lebih dahulu ke Kusan apakah kau bertemu dengannya? Di akhir cerita Hotong, Pekong menghela nafas. Cuma berita itu menambah kesulitan baginya. Bagaimana Kyubweeho harus diatur di belakang hari? Puihwi mau menolongnya tetapi salah paham dengan Tianhong, membuatnya mengangkat kaki. Urusan menjadi ruwet sekali. Cerita raku panjang, katanya kemudian. Sekarang baik kita menyeberang dahulu, sesudah dapat tempat penginapan, baharu kita memasang ngomong. Hotong heran. Dia mengawasi. Di sana ada penginapan katanya. Kenapa kita menanti sampai di seberang dahulu? Besok kita pergi ke Elooyania, kata Pekong menjelaskan, dengan bermalam di seberang, dihan kau, itu lebih memudahkan kita. Hotong menurut, maka bersama-sama mereka menyeberangi sungai. Dengan segera mereka mencari penginapan dan Hotong segera memesan barang makanan. Mereka dahar sambil bercakap-cakap. Pekong menuturkan segala sesuatunya sejak mereka berpisah, sampai padahalnya ia melayani Buih E. Hang Soat Li bertempur. Mendengar itu, si Dungu jadi gembira luar biasa, sampai dia berseru keras. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara tertawa diikuti dengan kata-kata, sungguh bernyali besar kau berani menempur Buih E. Hang Soat Li, menyusul itu, daun pintu ditolak dari luar, terus muncul kimpian Giyok Liyong. Oh, si Yang Kuan Tai Hiyap. Hotong berseru. Kenapa kau pun datang kemari? Pekong menyambut anak muda itu, kemudian mereka duduk bertiga. Ketiganya gembira sekali. Si Yang Kuan San Suu memberi keterangan bahwa ia telah bertemu dengan Cie Jam To Jin hingga ia ketahui Pekong, sahabatnya ini telah memperoleh ilmu kepandayan yang luar biasa, maka itu ia lantas memberi selamat. Kemudian ia minta penjelasan tentang pertempurannya Pekong dengan Buih E. Hang Soat Li, hal mana membuatnya menghela napas dan berkata, Menurut Liao Kong Tai Suu, Tian Liyong Pang hendak mengacau dunia rimba persilatan dengan menyingkirkan semua orang yang tidak berdiri di pihaknya, tetapi setelah Pek Buah E. Ko muncul dan telah dapat orang yang harus memilikinya, itu berarti telah muncul juga orang yang akan mencegah malapetaka besar tersebut. Maka itu, saudara Pek, untuk selanjutnya tanggung jawabmu bukan main beratnya. Guna melindungi kesejahteraan umum, aku tak akan mengingkari tugasku, berkata Pek Kong. Cuma satu hal membuatku khawatir, yaitu kepandayan ku tidak cukup dan namaku belum menjadi jaminan. Dapatkah aku menjalankan tugasku seorang diri? Bagaimana lega hatiku andai kata semua Chiampo E. Sudi membantu aku? Demikian juga dengan kau, siang keantai hiap, aku minta kaulah yang nanti memegang tampuk pimpinan. Jangan kau merendah, saudara Pek, berkata siang keansansiu. Menurut aku, kita baiklah melakukan tugas kita sebisa-bisanya. Hotong berdiam sekian lama, tak ada kesempatan baginya untuk campur bicara dia menjadi habis sabar. Kali ini dah menyelak, ah, kalian main merendah diri saja. Apakah artinya itu? Kalian tak sepolos tiat lohan. Jikalau kalian tidak sanggup, baiklah, biarlah aku yang maju. Pek Kong tertawa. Kau bukannya tiat lohan si arhat besi, tetapi Tiohwi yang sembrono katanya. Tahukah kau siang keantai hiap bicara hal apa? Kau bukannya salah seorang dari ketiga pendekar di jaman kerajaan Han, Lao Pai, Kuan Kong dan Tiohwi, ketiga jago yang mengangkat saudara di Tohwan, Taman Bunga Toh. Pek Kong mengawasi kawannya itu, terus dia tertawa. Bukankah kalian membicarakan hal melakukan pertempuran? Dia tanya. Aku belajar silat belum ada setengah bulan, dengan satu tinju berhasil aku merobohkan Citsengbong. Kalau aku mempelajari pula beberapa bulan, pasti aku akan dapat menghajar untuh Tian Leong Pang. Kian Pian Giyok Leong si cambuk emas naga kemala tertawa. Kau gagah sekali, saudara Ho Pujinya. Dengan bantuanmu, pasti Tian Leong Pang akan dapat digempur. Nah, marilah kita bertiga mengangkat saudara, seperti contoh persaudaraan dari Taman Bunga Toh itu. Mari kita bekerja sama, setapak demi setapak. Pek Kong menampik. Mana dapat, katanya merendah, atau Hotong sudah menyeletuk, kalau mau mengangkat saudara, baiklah, nanti aku pergi membeli lilin, kertas dan hiu dan tanpa menanti suaranya berhenti, ia sudah lantas mencelat bangun dari tempatnya duduk akan lari keluar. Tidak lama ia telah kembali dengan ketiga rupa barang yang dibutuhkan untuk upacara mengangkat saudara itu. Pek Kong tidak lagi merendahkan diri, bahkan ia lantas minta alat tulis untuk membuat naskah pengangkatan saudara, kemudian mereka menyulut lilin dan menyalakan hiu, dan segera berlutut di depan jendela, mengucapkan sumpah mengangkat saudara dengan Tian atau Tuhan sebagai saksinya. Mereka bertiga berjanji akan bekerja sama saling bantu-membantu. Setelah satu sama lain saling memberi hormat, upacara diakhiri dengan membakar kertas. Menurut urutan umur, siang kean San Siu yang paling tua, Hotong nomor dua, dan Pek Kong Si Bung Su. Hotong girang luar biasa sebab dia menjadi Ji Yeko, kakak nomor dua, hingga dia tertawa lebar. Habis upacara itu, mereka selanjutnya berpesta. Sebenarnya, adik Pek, berkata San Siu kemudian pada saudaranya yang termuda itu satu eh, adik ketiga, tak dapat kau menampik tugas pimpinan itu apapula. Sekarang ini justru pelbagai partai tengah saling bertentangan, sebabnya ialah di samping ganjalan lama. Kini muncul soal perebutan Pek Buako itu dalam partai-partai persilatan itu termasuk Siauling Pei, Butong Pei, Heng San Pei, Cheng Xia Pei, Go Duye Pei, Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Kiong Le Pei, Tian Shong Kei dan Soat Heng Pei. Karena demikian, sukar buat memilih orang yang harus jadi pemimpin umum. Kakak, aku masih kurang jelas, kata Pek Kong pada Seng kakak tertua, Hoa Ko. Mereka itu memperebutkan Pek Buako sebab mereka tahu buah itu berhasiat menambah latihan selama puluhan tahun, sahut San Siu. Mereka ketahui apabila mereka dapat makan buah itu, mereka bakal jadi si pemimpin utama. Sekarang Pek Buako telah didapat olahmu adik, baiklah kau pergi kepada mereka itu satu demi satu. Di hadapan setiap partai kau pertunjukkan salah satu kepandayanmu yang istimewa, aku percaya mereka akan tunduk dan menghormatimu, lantas segala perintahmu akan diturut titik. Pek Kong tersenyum. Buat melakukan itu, suka, katanya, asal mereka dapat bersatu dan bekerja sama. Bagai ku sudah cukup asal mereka tidak mengacau. Untuk mentaati perintahku, itu soal lain. Kau berpikir begini karena kemurahan hatimu, adik. Ada sebabnya kenapa ada partai-partai yang berani mencampuri sepak terjangnya partai Tian Leong Pang. Mungkin kau ketahui, Tong Tian Leong adalah muridnya Leng Nen Kiesu, karena dia gagal mendapatkan Pek Buako, dia telah mengundang gurunya itu turun gunung guna membantu usahanya, supaya ia menjadi jago dunia. Dahulu hari di dalam pertarungan di Bang Huako, Lembah Roh Gentayangan, banyak partai yang pernah merasakan hajarannya Leng Nen Kiesu serta keempat Toa Satchu, karenanya hati mereka sudah cio terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bekuk Leng Nen Kiesu dan menghajarnya Tanya Hotong? Tetapi berapakah tingginya kepandaianmu? Tanya suara di luar jendela sambil orang itu terus tertawa. Pekong bertiga terkejut. Tepat waktu itu seseorang berlompat masuk lewat jendela, dan selekasnya dia menaruh kaki di tanah, dia tertawa pula dan berkata kalian terlalu sembrono. Tempat ini terpisah dari kusan hanya oleh sebuah sungai dan kalian berbicara demikian keras dengan daun jendela terpentang. Sekalipun kalian tak akan diganggu segala cecunguk, tetapi kalian toh seperti membocorkan maksud kalian. Dapatkah itu dibenarkan? Kagetnya ketiga orang itu lenyap. Yang datang itu kiranya cejam Too Jin. Maka mereka semua berbangkit, menyambut sambil memberi hormat, lalu mengundang si imam duduk bersama. Too Tiang benar, siang kean sansyu akui. Sekarang bagaimana pendapat Too Tiang mengenai niat kita menentang Tianlongpeng? Niat itu baik sekali, tapi perlu kalian berhati-hati, sahut cie jiam. Dan tindakan yang pertama ialah baik kalian menghubungi para nona yang kalian kenal, supaya mereka mau memberikan bantuannya serta lebih dahulu kalian harus menyelidiki biar jelas perihal keadaan pihak sana itu. Untuk membekuk lengen kiasu kita membutuhkan kehadirannya Liao Kong Tai Su serta Leng Too Jin, kalau tidak, tidak akan ada orang yang sanggup menandingi dia itu. Sayang mereka itu sukar dicari, kata sansyu. Aku sudah berbulan-bulan aku yang muda tak berpertemu dengan guruku dan juga aku belum berhasil mencari keturunan keluarga tek. Eh, eh, apakah nona Hongho Phe bukan keturunannya keluarga itu tanya Hotong, yang terus tertawa. Sansyu terperanjat. Benar, berkata Pekong sambil mengangguk. Pemuda ini mendahului menjawab karena ia tahu, suaranya Hotong sangat besar. Kalau si polos yang berbicara, pembicaraan mereka itu mungkin akan menarik perhatian orang luar. Ia lantas menuturkan tentang apa yang pernah didengarnya mengenai nona Hongho itu. Bagus berkata sansyu girang. Kalau kata-kata itu keluar dari mulutnya Leng Siacai tak mungkin itu palsu. Aku memang hendak mencari guruku, maka sekalian saja aku nanti melaporkan, meminta guruku membantu usaha kita ini. Guruku ini juga dapat diminta untuk memohon bantuannya Cui Susiok. Dan aku hendak pergi ke Elooyanya mencari Ceng Hong si pendeta wanita tua, buat minta orang dari dia, kata Pek Kong. Bagaimana ini? Tanya Cie Jiam heran, kau mau cari Pek Gankui Yee, kalau kau mau cari juga Ceng Hong? Untuk apakah? Pek Hong lantas memberi keterangan kepada si imam perihal berita yang ia dengar dari Tian Hang tentang siapa yang sudah menculik si Yau Chou Kun. Cie Jiam Tojin menggeleng-geleng kepala. Telah lama Pintou berdiam di Liao Tong segala sesuatu di situ, tak ada yang Pintou tidak ketahui, katanya. Mata San Siu, merekalah dua orang berilmu yang kenamaan, maka itu ada kemungkinan mereka sudah mencapai tingkat kesempurnaan hingga mereka tak mudah mati. Ceng Hong jauh lebih tawar hati daripada Liao Kong, tak mungkin dia membiarkan Pek Gankui Yee men gila di dalam wilayah pertapaannya. Aku percaya, pendeta wanita yang disebut Nona Tian itu mungkin lain orang. Pek Kong terdiam. Terhadap Tian Hong, ia menaruh kepercayaan penuh. Maka mungkin juga si Nona keliru melihat orang. Tapi, kapan ia ingat suratnya Nona Tian, yang mengatakan Chou Kun sudah selamat, ia mau menerka, mungkin benar Ceng Hong adalah si penolong. Karena ini, mungkin orang yang dikatakan bermuka bengis itu bukannya Pek Gankui Yee. Lagi pula, kalau benar begitu, pastilah Hong Liang sudah berdusa ketika dia mengatakan Pek Gankui Yee adalah si penghadang. Maka itu, pikir anak muda ini kemudian, untuk mengetahui jelas perihal adik Chou Kun, aku mesti mencari Ceng Hong Seng Ni Yee, dan untuk mengetahui tentang kematiannya Paman Siao, mesti aku cari Pek Gankui Yee. Setelah berpikir begitu, Pek Kong terus menjelaskan maksudnya pergi ke Elo Oya Niya, bukit yang menjadi tempat kediamannya Ceng Hong Seng Ni Yee, serta Pek Gankia Leng Sia Chai. Sungguh kau pandai memikir adik, memuji Sansiu sambil tertawa. Aku tak dapat memikir sejauh itu. Baiklah, begini kita bekerja. Aku turut Cie Jam To'o Tiang dan daerah kami ialah bagian selatan dan utara dari sungai besar. Aku pikir baik kita menentukan tempo tiga bulan di waktu mana kita nanti bertemu pula di Paseban Oim Tiang di Telaga Siao. Pikiran itu disetujui Pek Kong dan Cie Jam To'o Jin, maka keputusan segera diambil. Sampai di situ, mereka terus berhenti bersantap, lalu masuk tidur. Besok paginya, habis harapan mereka pergi dalam dua rombongan. Pek Kong bersama Hotong naik seekor kuda menuju ke utara, mereka menyeberangi sungai dan melintasi gunung-gunung, tanpa merasa mereka telah tiba di Liao Tong. Lantas terus mereka memasuki wilayah gunung Tian Pek San ketika itu di Keng Lam Selatan, sedang musim semi, hawanya agak dingin, tidak demikian dengan wilayah Liao Tong, hawa udaranya sudah sangat dingin. Di tengah jalan salju tebalnya sampai beberapa kaki. Bagi Pek Kong dan Hotong, hawa dingin ini tidak menjadi gangguan, tubuh mereka bagaikan kebal. Yang agak sulit ialah soal makanan, sebab perut mereka sama dengan perut orang lainnya. Hari ini mereka keliru mengenal waktu mereka berjalan terus sedangkan seharusnya singgah. Maka tibalah mereka di tanah pegunungan di mana cuma tampak bukit atau puncak-puncak tinggi serta rimbal lebat. Sebaliknya asap-asap dari dapur rumah, tak nampak sedikit juga. Juga di situ sulit untuk mendapatkan gua di mana mereka bisa bernaung. Hotong pun bingung dengan rintangan banyak dahan pohon yang kasar dan juga keras dingin bagaikan es akibat serangan salju. Maka berkatalah dia keras-keras, bagaimana sekarang? Perut sudah minta makan tanda seru. Pek Kong juga sudah merasa lapar, tetapi ia dapat bertahan. Sebenarnya baginya untuk dapat mencari rumah orang karena ia bisa berlari-lari keras. Tidak demikian dengan kawannya. Maka akhirnya ia berkata, Kalau kau sudah tidak dapat bertahan, tunggulah di sini, nanti aku cari barang makanan. Ya, lekaslah kau pergi, kata Hotong. Tak peduli burung atau binatang apapun, kau tangkap dan bawalah kemari. Pek Kong ketawa. Lantas ia lompat naik ke atas pohon, guna melihat ke sekitarnya. Setelah itu ia turun, dan terus berlari-lari dengan ilmu ringan tubuh. Lekas sekali, ia sudah melalui 40 li, hingga samar-samar ia melihat, jauh di sebelah depan, di antara pepohonan, sesuatu yang mirip pintu atau gua. Itulah sebuah dataran rendah dari mana samar-samar terlihat asap mengepul. Ada asap tentu ada rumah, pikirnya. Maka larilah ia ke arah tanah rendah itu. Selekasnya ia mendekati, ia menjadi haran. Ia mendapatkan dua orang sedang. Bergumul berkelahi. Ia lantas memasang mata. Dari dua orang itu, Pek Kong mengenali yang seorang ialah Kim Chietaipeng Liu Kunsan dari Liu Xiaoyuan, di Dusun Liu. Lawannya adalah seorang tua usia kira-kira 60 tahun, Romanya Bengis. Masih ada dua orang lain di situ, di sisi gelanggang pertempuran. Dengan terkejut ia mengenali Liu Hangko, yang seorang lagi siorang tua dengan kaki sebelah. Rupanya mereka keduanya, sudah terluka. Mengawasi pula orang-orang yang bertempur itu, Pek Kong melihat Liu Kunsan sudah mulai kehabisan nafas. Dia bermandikan keringat, walaupun hawa udara sangat dingin, kepalanya mengeluarkan uap. Ah anak muda kita berseru perlahan. Itulah uap yang disangkanya asap tadi. Yang dilihatnya dari tempat jauh. Nampaknya lawannya Liu Kunsan itu ulet sekali. Liu Kunsan berkata dia selewatnya sekian waktu, jikalau kau tetap berkukus dengan pendapatmu itu, kau lihat, akan aku ajar kau kenal dengan Tian Hu Chiang yang liah hayo. Mendengar itu, mengertilah Pek Kong bahwa Tian Hu Chiang itu namanya ilmu silat bertangan kosong, yang mempunyai arti tangan Buddha langit. Tapi Liu Kunsan membentak sengit, aku Liu Kunsan, bukannya aku Jumawa, tidak bisa aku bergalang gulung dengan kamu bangsa orang jahat. Kau lihat ilmu Cip Kim Chiang Hoat. Itulah ilmu silat tangan kosong juga, artinya tujuh tangkapan. Begitu berhenti suaranya, begitu serangannya Kunsan dilakukan. Hektometer si orang tua bermuka bengis memperdengarkan suaranya yang dingin, terus dia meluncurkan tangan kirinya, tangan yang kurus, menyambut serangan. Aneh, tangan itu lantas nampak merah seperti api. Maka beradulah tangan mereka. Akibat dari beradunya kedua tangan itu, Liu Kunsan terpental mundur lima langkah. Seng lawan cuma tubuhnya terhuyung-huyung sebentar, setelah itu dia berlompat maju menyusul musuh, guna membalas menyerang.